Eh Bung Ais Eh Bung, pas banget nih Kan KOTISTE baru balik Indonesia nih tanggal 11 dan udah ketemu Ketum PSI Pak Ergutohir Nah mereka bahas soal AFF tuh Nah menurut lu gimana nih? Ya AFF ngasihan championship ya Ngasihan cup sekarang namanya Dan tadinya kan yang mau dikirim ini bukan tim utama Tim senior utama karena tim senior utama ini difokuskan untuk Putaran ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Karena saat itu berdekatan jaraknya Antara jadwal AFF dan jarak kualifikasi Biala Dunia Tapi ternyata sekarang dimundurkan waktunya Sehingga Ketua Umum sudah sepakat dengan STI yang akan dikirim Setelah tadinya nanya pemerintah yang turun di Liga 1 Sekarang berubah lagi Yang diturunkan adalah Team last U22 Untuk persiapan SEA Games 2023 pendata Ya ini tentu ya bisa jadi ada promotra ya Karena kita belum pernah juara Biala Dunia Sejak pertama kantor bulir sampai sekarang Enam kali masuk final tapi tidak belum Tentu orang berharap kita Ya mudah-mudahan bisa juara lah Tapi ya ini pilihan ya Pilihan apakah kita memilih untuk jadi juara Atau kita fokus di tempat lain Karena di satu sisi kan kita sedang fokus di Kualifikasi Biala Dunia Kita masuk putaran 3 Dan ini bisa dikatakan setelahkah lagi Kita bisa lolos ke Biala Dunia Untuk beberapa kalinya ya Sepanjang sejarah Meskipun tahun 38 kita pernah seperti India Belanda Nah dari situ kita bisa Memaklumi ya Keputusan PSSI Yang ingin mengirimkan Team last U22 saja Di Biala HFM nanti Karena kalau kita memang melihat skala prioritasnya Betul Biala HFM ini bukan prioritas utama kita lagi ya Karena yang menjadi tolak kukur sekarang adalah Di level Asia Dan itulah kualifikasi Biala Dunia lah Yang akan menjadi tolak kukur yang paling bagus Buat kita untuk bisa berkait di level Asia Oke kalau netizen nih katanya bilang Udah beda kelas Tapi benua katanya Nah tapi kalau keputusan U22 nih Nanti pemainnya siapa aja kira-kira Ya berarti kalau 2025 nanti Ini yang akan tampilkan pemain yang kelahiran 1 Januari 2003 ya Ya masih ada beberapa pemain ya Kalau ternyata sama Arkan mungkin sudah tidak bisa lagi Masih ada Arkan Fikri Masih ada Hoki Caraka Dafa Fasia juga di posisi penjaga gawah masih bisa ya Artinya pemain-pemain ini tentu bisa dimaksimalkan oleh Coach STY ya Perlu lagi mungkin TC yang mau dipajang untuk bisa memandu-pandangkan mereka dengan baik Oke berarti misalnya nih Kalau tim U19 yang naik promosi Apakah nggak tarik-menarik tuh antara Coach Itlas Afri Ma STY nantinya Nah itulah memang ada Memang kalau menilai ada beberapa pemain yang bisa dipromosikan ya Untuk ikut SIGIP nanti Ikut Piala AFR atau Hasil Cup nanti Seperti misalnya Kabyaku Rizky Tarkan Kakak atau KDK nya tidak bisa masuk Tapi disini Balik lagi Ada nggak dia tarik-menarik Antara kepentingan timnas U20 Dan kepentingan timnas U22 SIGIP Karena pelatihnya kan beda nih Ada Kalau U20 dipegang oleh Coach Itlas Afri U22 Nanti di Piala AFR Atau Hasil Cup dipegang oleh Coach STY Tentu Perlu komunikasi lagi Di bahas tadi Apakah memang diperlukan pemain-pemain U20 Untuk bisa masuk ke level U22 Untuk tampil di SIGIP Atau tampil di Piala AFR Gue pikir sih bisa lah dikomunikasikan lah Asal kan Memang jaraknya atau Jamwalnya tidak bentuk sih bisa aja Oke Berarti mudah-mudahan nggak ada tarik-menarik ya Gue tarik-menarik ya Ternyata ini kepentingan timnas Kepentingan nasional semua ya Betul Tapi kalau gue boleh saran sih Ini bisa dikomunikasikan ya Antara pemain-pemain timnas U22 Dengan pemain-pemain yang memang levelnya Lebih senior Karena kan ada Balik Risaldi misalnya Yang bermain di timnas senior ya Yang bisa dipromosikan Atau pemain-pemain yang Senior yang bermain bagus Dini dia 1 Bisa masuk Untuk ke ASEAN Cup ya Bukan ke SEA Games Jadi Mereka ini Dikolaborasikan Antara junior dan senior Harapannya apa? Harapannya pemain-pemain yang U22 Yang nantinya Ditargetkan bisa bersinap di SEA Games Mendatang Bisa dapat pengalaman bagus Bisa dapat pembelajaran juga Dapat ilmu juga dari para seniornya Sehingga Sehingga mereka Ilmu yang juga bertambah Pengalaman yang juga bertambah Pengalaman yang juga bertambah Dan hasilnya tentu akan lebih maksimal lagi Oke Berarti Untuk ASEAN Cup Setelah disamping pemain U22 Mungkin bisa dicampur sama pemain senior Kalau menurut gue Idealnya dicampur dengan Pemain-pemain senior Tunjuannya selain Transfer ilmu juga Membuat timnas kita ini lebih kuat Kalau kita ngambilin pemain-pemain yang muda Tanpa pemain-pemain senior Itu tentu Bisa dikatakan akan susah juga Tersaing dengan timnas lainnya Sekelas kalau Thailand Meluarin pemain inti Atau Vietnam Meluarin pemain inti Tentu Ini akan susah Apalagi Vietnam punya pelatih baru ya Kim Sang Sik Dan mereka ada Dendam tersendiri Dengan tim nasional Indonesia Tiga kali Dikalahkan Di Piala Asia Kemudian di kualifikasi Piala dunia Dua kali kalah Dibantai juga Di Hanoi Tentu ini ada Keinginan buat Pemain tiata Untuk panas jendam Kalau kita main dengan Full Pemain-pemain muda Tentu ini akan sangat Sulit juga ya Untuk berat ya Untuk bisa bersaing Dengan pemain-pemain Vietnam yang Dekornya Oke Bodah-bodah ya mas Tapi target Kalau menurut lu Bisa juara gak sih Kita kalau membawa tim kayak gitu Tentu ini Ya Targetnya bukan juara lah Targetnya Cari pengalaman juara Cuman bonus aja Oke Mudah-mudahan ya Jadi gak ada lagi yang ngomong Nah di AFF aja Kita gak juara Kenapa harus Asia Ya gitu loh Ya targetnya sekarang Bukan Bela AFF atau ASEAN Cup Targetnya Kita berbicara lebih banyak Di level Asia Jadi mudah-mudahan Kita bisa bersinar bagus Di kualifikasi Piala dunia Mudah-mudahan kita bisa Lolos ke putaran keempat Dan ya Syukur-syukur bisa lolos nanti Ke Piala dunia Di Amerika Di Kanada Dan di Meksiko Amin Doa semua pecinta Smokbola Thank you Mak Shay Thank you Bye-bye Bye-bye